balapan belgia memang penuh plot twist tapi gua senengnya karena ada berita hangat ya yaitu kalau sains yang join ke Williams ya Kenapa gua seneng karena akhirnya ini orang duo appendix duo usus buntu ya ada dalam satu tim gitu ya kapan lagi guys kita lihat yang kayak ginian ya dan selamat datang di regalsan channel gimana kabarnya saya mudah-mudahan set selalu di siapa yang suka dengan transfer driver kayak barusan William ke sains jadi ketukarnya sains kewilihan secara mekan komentar dan kalian bisa lihat ini dia untuk urusan driver karir Rio Haryanto yang dimana sekarang kita akan menghadapi track tuan rumah merah putih Monaco anjred bukan Indonesia tapi yang gua soroti di sini adalah bagaimana cara untuk bisa bermain lebih bagus gitu ya kalau dibandingkan dengan balapan kemarin yang dimana degradasinya saat luar biasa menantang nah ini kita dihadapkan dengan track yang menantang tapi apa yang terjadi gitu ya yang terjadi maksud gua di sini adalah apakah bisa menantang juga gitu ya sama kayak di Mola gitu Kenapa karena strateginya jelas agak ngawur sih kalau di Mola ini juga bener-bener akan diuji apakah mampu melewati itu semua ya untuk seorang Rio Haryanto guys ramekan komentar dan pastinya kita selalu upgrade-upgrade yang namanya mobil kita ya karena lu tahu sendiri gitu ya kalau F1 24 driver karir ya pastinya bagian komponen mesin juga harus kita urusi gitu ya bagian komponen mesin apakah kita upgrade-nya bisa jauh lebih kencang atau tidak dan ini dia yang bisa kita lakukan gitu ya untuk setiap serinya beda dengan F1 Manager ya kalau F1 Manager kan semuanya diatur-atur bukan soal mesin doang tapi staff dan lain-lain kalau ini kan kita berurusan dengan mesinnya aja gitu ya dan oke prioritas balap intinya kita bakal langsung saja kalau gitu untuk menuju ke balapan berikutnya sekali lagi kita akan berhadapan dengan track Monaco yang sebelumnya kita dapat podium ya ini udah jadi modal berharga Rio Haryanto untuk bisa mencapai hasil maksimal lagi ya itu juga karena hoki tapi apakah kita dapat hoki lagi ya itu yang wajib kita temui di seri kali ini here we go alright selamat datang di Monaco balapan merah putih salah ya harusnya gue bilang merah putih Monaco kayak gitu ya siapa yang suka dengan track Monaco ramai kan komentar ini salah satu track yang sebenarnya ya kita juga udah tahu ya tidak layak gitu ya untuk menggelar balapan F1 karena safety dan lain-lain cuman ya ada lagi ada lagi gitu ya dan sekarang sekali lagi ya seperti biasa 450 likes 3000 views untuk bisa lanjut ke video berikutnya kita akan langsung saja kalau gitu untuk menuju kualifikasinya bagaimana Rio Haryanto melakukan aksinya di seri merah putih bersama tim bisa kesehatan racing Bulls Ford ya ada Fordnya guys jadi ini ini beda ya sama RPPT ya kalau RPPT ya udah berdiri sendiri Red Bull di sini di musim 2 driver kari Rio Haryanto racing Bulls berpisah dengan RPPT dan beralih ke Ford di sini jadi apakah bisa berbicara lebih banyak atau tidak kita akan lihat ya dan masih mengitari terowongan di Monaco bagaimana Monaco ini merupakan salah satu track yang sangat sempit stop and go nya bener-bener banget bener-bener bener-bener ya bener-bener menantang gitu ya Nah ini juga salah satunya jadi kalau misalkan lu kayak kelihatan motong jalur itu biasanya suka dianggap skill isu gitu ya Nah ini yang jadi pertanyaan mana nih sobat skill isu ramaikan di komentar gitu ya main rapi di Monaco ini kayaknya salah satu ujian paling berat gitu ya meskipun ada yang bilang ini paling gampang gitu ya yaitu makhluk itu ya gua makagak ya susah ini trekma ini Monaco bukan kaleng-kaleng tracknya guys dan ini dia catatan waktu pertama Rio Haryanto di kualifikasi pertama dan harus kita soroti karena yang berikutnya juga wajib kita lebih di improve karena apa karena gua ampas gitu ya di seri ya maksud gua di percobaan pertama ini ya ada di posisi terakhir Rio Haryanto mau tidak mau harus bisa improve dan Rikiardo juga nampaknya terjebak ya di posisi belasan cuman mungkin bisa aja ya lolos ke Q2 ya karena posisinya enggak posisi 15 ke bawah ya dan here we go ini dia Rio Haryanto mau tidak mau wajib improve di kualifikasi pertama ini kalau misalkan tidak terjadi hal demikian jelas Rio Haryanto akan ada di posisi agak belakang untuk sehari kali-kali ini ya polifang is complete sektor pertama improve Oh ini ungu malah ya paling kencang di sektor pertama gua tidak merasakan degreasi ban yang sangat ekstrim ya di kualifikasi tapi yang jadi pertanyaannya nanti balapannya kayak gimana gitu ya Nah ini juga semuanya pasti bertanya-tanya ini balapannya kayak gimana nih ntar Monaco gitu ya jadi kita saksikan bersama-sama ini dia tikuan berikutnya ada chicken Hai yang dimana di sini merupakan salah satu trek yang atau bagian sektor yang memiliki kesulitan tingkat tinggi di sini juga harus cepat sebarnya tapi justru malah tidak begitu kencang mobil dari Rio Haryanto amin itu jadi guys mobil racing bos apanya tidak begitu berdaya di sektor dua menu sektor terakhir sehingga hanya hijau saja bukan ungu seperti di sektor pertama ini tikuan terakhirnya itu juga tidak begitu mulus Oke ini sangat disengket sekali Rio Haryanto P berapa ya kita kita penasaran ya P berapa nih Rio Haryanto set pertama ungu tapi nampaknya harus di posisi 16 ah iya gua gua juga ngerasa ya kalau misalkan skill isunya itu ada gitu ya di seri kali ini emang susah sih cuman kenapa gitu ya maksudnya nggak terlalu enak ya padahal setupnya udah setup yang begitu optimal ini kayaknya ngefek dari degrasi ban tapi yaudahlah gua gak mau nyalahin dulu kita akan fokus dulu buat balapan apa yang bisa dilakukan oleh pembalap merah putih di seri merah putih gitu ya ada lecrec dan juga Rio Haryanto ini dia intronya dulu cena la formule 1 est de retour dans les rues de monaco c'est ici en 1863 que le casino de monte carlo ouvri ses portes mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929 monaco est définitivement le grand prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en formule 1 dans les rues de la principauté la vitesse moyenne du circuit de monaco est la plus faible du calendrier et vu les conditions actuelles les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer la piste est composée de 19 virages et fait trois kilomètres deux de long lorsque la pluie s'emmêl il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le grand prix avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place regardons maintenant le reste de la grille Fernando Alonso, Norris, Hamilton, Russell, Perez, Stroll, Oscar Piastri, Sainz, Gasly, Ocon, Ricardo, Albon, Magnussen, Lambert, Bulkenberg, Tsunoda, Sargent et Guanyujo l'extinction des feux est imminente voyons qui sortira du lot aujourd'hui pour m'accompagner en cabine de commentaires Jacques Villeneuve sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès c'était une course complètement ratée la question est la suivante un rebond est-il possible aujourd'hui Jacques ? bien sûr que c'est possible Julien le passé c'est le passé en tant que pilote on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace je devais passer à autre chose surtout en cas de mauvais résultats pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante 450 likes, 3000 views ya, untuk upload ke video berikutnya dan ternyata balapannya hujan dulu ya jadi ini menarik, kita akan lihat akan kayak gimana balapan hujan ini di Bonaco lagi ya et ça y est, les pilotes partent pour le tour de formation la météo est grise et humide aujourd'hui et les pilotes vont devoir prendre en compte ses paramètres pour correctement préparer le départ de la course nous sommes quasiment prêts pour le départ alors que les monoplace s'alignent sur la grille pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux Alessi Marc, ya, sebagai race engineer sama Romain Alex gitu ya untuk, apa, komentator bahasa Perancis kalau lu siapa nama komentator asal Perancis dan juga race engineer asal Perancis ramekati kommenter dan sekali lagi, ini dia balapan Monaco hujan udah mah susah hujan, degrasibannya tinggi tapi apakah betul akan degrasinya tinggi meskipun hujan kita akan lihat dan saksikan gitu ya kenapa? karena balapan seri kali ini akan sangat luar biasa menantang dengan ditambahnya hujan wow, ini luar biasa sekali kita akan lihat dan saksikan balapan merah putih di seri kali ini akan tersaji seperti apa dan apakah Rio Haryanto mampu melewati tantangan-tantangan yang akan dihadapi di putaran-putaran Monaco ini dia bersiap-siap menuju balapannya 5 likes dan ya, go, go, go dan here we go langsung saja kain di tancap gas gebar-geberio Haryanto kain di berupaya untuk melewati beberapa pembalap di sana tapi nampaknya kesulitan karena ia ada di sisi paling luar sehingga tidak dapat untuk melewati pembalap yang lain iya betul ya kan ini dari sisi lewat eh, sisi luar ya sisi luar itu dia nggak bisa kemana-mana guys depannya udah side by side tadi ya Ricciardo sama Albon tapi di sini Rio komituin sideline di sana ada celah untuk overtaking dan mampu untuk melakukan penetrasi di sana dan langsung dua pembalap dilewati oleh Rio Haryanto kali ini on fire di menuju Herbin Casino sangat luar biasa empuk lekit dan pulan seperti Dodol Garut ya, cukup hening cukup hening di sini guys kayak bisa lihat ya sangat pulang-pulang sekali para pembalap yang lain begitu berhati-hati untuk bisa melewati tikungan yang memang di mana pembalapnya itu masih merasa kesulitan untuk grip dan lain-lain Rio Haryanto saja tadi kalian bisa lihat bagaimana mobilnya sedikit melakukan drifting karena memang genangan air genangan air yang ada di track Moraco ini cukup mengganggu juga ini menjadi tantangan berikutnya ya untuk semua pembalap ya bukan hanya Rio Haryanto saja dan apakah mampu berbicara lebih banyak sekali lagi untuk Rio Haryanto di sehari kali ini tikungan berikutnya hampir saja sentuhan dengan dinding emang sih kelihatannya demikian ya tapi no ya ini bannya sedikit kasipat ya munbasa Sunda Nama nah itu baru kasipat beneran ya kasipat itu dia sedikit senggolan dikit gitu ya ban dengan dinding tapi untung ban bukan front wing kalau front wing ini udah kelar nih front wing gua udah gak ada gitu ya harusnya dan sekali lagi untuk urusan degrasi ban ini nampaknya masih terus berlanjut kenapa? udah 20 lebih ya tiga puluh bahkan dan oh side by side side by side kali ini dengan Pierre Gasly tinggal melewati okon nah okon okon lagi okon lagi gue ketemunya ya depan gue ada okon ya harusnya sih gampang disalip jangan sampai melakukan gegabah ya okonnya sama kayak dirilap ya dirilap mana dihajar gitu ya si Gasly kan gila ya nah ini dia kita lihat berupa itu overtaking okon tapi masih belum mendapatkan momentum yang pas sektor pertama warna ungu menandakan Rio Haryanto cukup cepat di sektor pertama meskipun kalian bisa lihat sendiri cepatnya dari mana ya ya inilah Monaco ya Monaco kita gak bisa kenceng-kenceng amat ditambah dengan cuacanya hujan ditambah degrasi ban yang tinggi menjadi permasalahan itu sendiri bagi tiap pembalap yang memang melewati balapan demi balapan gitu dan kalau kalian bisa saksikan di di samping kiri bawah ya disitu ada map dan menandakan bahwa satu-duanya udah cukup anteng ya guys ya mungkin itu Ferrari dan juga Red Bull mungkin antara Lecret dan juga Max Verstappen kita belum tahu juga yang pasti ya sementara itu Rio Haryanto sendiri masih terjebak di posisi 12 meskipun sebenarnya ini adalah peningkatan ya kenapa? karena Rio Haryanto start di posisi 16 dan ini awal yang oke gitu ya karena sekali lagi Rio Haryanto juga jangan salah ya punya cans yang bagus punya kesempatan yang bagus kita ketika menghadapi balapan hujan terbukti di beberapa seri Rio Haryanto selalu ada di posisi depan untuk urusan balapan hujan dan bukan tidak mungkin ya sebenarnya di Monaco juga bisa kalau full hujan gitu ya yang jadi masalahnya adalah ini Monaco ya apakah Rio Haryanto bisa membuktikan itu juga di track yang begitu sempit lupakan Rehan karena Rehan itu baik Ocon berhasil kita overtake dengan sangat empuk lekit dan pulen seperti Dodol Merah Putih Dodol Monaco ya bukan Indonesia bang ya ini Monaco ya siapa di sini yang dulu ngira balapan F1 Merah Putih itu Indonesia hehehe gua gua ya ini serius ya gua dulu nyangkanya track ini tuh track Indonesia gitu ya dan di sini udah mulai bener-bener merasakan kesulitan dengan grip ban intermediate kalau kalian bisa lihat ini ada warning ya bukan masalah warningnya sih ini udah gak enak untuk dilakukan breaking dengan pas harus bener-bener early harus bener-bener awal banget untuk bisa melakukan pengereman supaya apa supaya tidak seperti kayak barusan ya ini namanya skill isu skill isu club nih mana nih sobat skill isu gitu ya kasih kolom komentar skill isu club gitu ya dan di depan kita science di sini masih bisa untuk kita tempel dan oh ini namanya akan menjadi lap terakhir fix lap 5 ini wajib masuk pit stop karena apa look at that overtaking dilayangkan terhadap science dengan sangat baik di situasi ban yang sudah sangat luar biasa aus menginjak 80% dan wajib untuk dilakukan pergantian ban wah ini yang gua khawatirkan adalah meledak gitu ya kalau misalkan meledak gitu ya itu kan bahaya banget guys jadi mobil kita gak bisa optimal sama sekali dan pupuslah harapan kita untuk bisa mendapatkan poin dengan maksimal ya ini posisi 10 juga lumayan sih udah oke lah cuman mudah-mudahan aja guys kalau misalkan pit stop kita bagus gitu ya ya lebih tentram dan kalau kalian lihat ya sangat pelan sekali ya sangat pelan sekali dan ini juga memang punya alasan tersendiri gitu ya kenapa kayak gitu karena kalian bisa lihat sendiri sepertinya pembalap di depan juga sama mengalami hal degrasi ban yang sangat luar biasa tinggi jadi yang main itu bukan cuman ya balapan-balapan doang overtake-overtake doang tapi strategi dan main game main pikiran gitu ya ini wajib kita benahi wajib kita seriusi wajib kita perhatikan gitu ya dan jadi perhatian ya Cie diperhatiin gitu ya dan sekarang Rio Arianto wajib masuk pit stop udah sesaat lagi ya menginjak 90% ini wajib meledak sih harusnya ya gua juga gak bakal kuat nih kalau misalkan satu lap lagi tambahan cuma ya udah gak ada waktu lagi kita wajib ganti ban here we go 91% Rio Haryanto Rio Haryanto mengganti ban untuk pertama kali nya ada Josh Russell disana yang nampaknya nembus disini Rio Haryanto ganti ban ini dia Rio Haryanto kesulitan di ban depan kanan di ban depan kanan sedikit stuck dan lagi-lagi pit stop error terjadi di Monaco nembus ya ampun bang gak paham lagi gua nembus ya udah sih gak masalah nembus ya ini pit stop si gitu ya emang gak ada obat ya pit stop kita tuh gak di sober gak di racing blues ampas gitu ya gak di event manager ampas gitu ya lebih bagus ya biar ada biar ada topik gitu ya kok gak ada topi mah ya lancar-lancar aja mah diem-diem baik ya oke disini berhasil overtaking Okun Okun sedikit melakukan perlawanan disana tapi Rio Haryanto mampu melakukan dive boom dengan sangat empuk lekit dan pulen seperti Doral Garut kali ini DRS enable menunjukkan bahwa sekarang nampaknya sudah mulai kering ya maksudnya curah hujanya sudah sangat luar biasa turun banget oh harus berhati-hati disana skill isu tembok ya wajib kita kasih di kolom komentar dong gitu ya skill isu tembok gitu ya dan uh look at that sangat luar biasa baik recovery dari Rio Haryanto hampir saja melakukan drifting atau sebenarnya yang benar-benar patah akibatnya dan sekarang Rio Haryanto naik ke posisi 10 kembali ini jelas menjadi awal kebangkitan Rio Haryanto meskipun memang posisinya 10 sih gak apa-apa lah ya maksud gue adalah berarti ada progress yang bagus gitu ya dari mobilnya Rio Haryanto dari posisi 16 ke posisi zona point atau posisi 10 itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya oh udah udah clear udah clear dan oh ini Bapak Alessi Mark ya memberitahukan bahwa tidak yakin nih kira-kira intermediate atau banslik yang paling bagus untuk saat ini yang itu menunjukkan bahwa sesaat lagi kita akan mengganti ban tapi bannya banslik gitu ya tapi gue gak bakal sekarang masuknya nanti aja gitu ya karena belum waktunya dan lead breaking kembali untuk overtaking science yang membuat tahuan alam dengan sangat empuk sangat legit sangat tipis sekali menyentuh dining nyaris ya itu terjadi oh ya ini misi baru guys misi baru guys keep tire keep tire wear under 33% maksudnya adalah degradasi bannya ini yang menjadi persoalan lagi gitu ya dan targetnya adalah kita wajib ngawet-ngawet ban dan itu apakah berhasil? tidak gitu ya gue langsung jawab aja gak usah nanya lagi kenapa? karena karena ya masalahnya disitu semua pemalam ya ini bukan kita doang ya sekali lagi ya ini wajib jadi perhatian kita dan kalian bisa lihat ya ini langsung langsung apa ya langsung signifikan gitu ya naiknya tuh langsung 42 langsung dari awalnya 38 terus tiba-tiba 40 terus sekarang jadi 43 gitu ya kan gila ya ini wajib 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 bener-bener dihati-hatikan itu bener-bener harus ditingkatkan gitu ya apa itu dihati-hatikan ya harus belajar EYD yang bener lagi gue ya dan langsung langsung gagal bang langsung gagal untuk bisa mempertahankan tire degradation ya atau degradasi ban dan masih menempel Oscar Piastri kali ini tidak berhasil untuk bisa menempel Oscar Piastri tapi yaudah sih kita lumayan lah nyali sains dari Mercedes itu udah sangat lumayan meskipun sains sekarang di relive ada di Williams ya bukan di Mercedes tapi yaudahlah namanya Bubur udah jadi ke tempat sayur masih berusaha keras untuk bisa menempel Oscar Piastri masih dengan skill isu tembok kali ini tikuan berikutnya namanya akan oh ada yang terparkir di sana ada yang terparkir di sana guys di tikuan pertama sepertinya dan red flag red flag kali ini ada pembalap Thailand Alexander Abonsapi yang nampaknya mengalami sebinala di sana di belakang menjadi kemacetan yang memang paripurna sekali sehingga betul adanya red flag memang cocok ya dan kenapa digas terus si Alexander Abonsapi kayak misalnya dia oh huge ini sudah cukup ya untuk bisa memperlihatkan bagaimana pantasnya red flag ini keluar ya dan ini dia untuk urusan strategi yang disiapkan oleh pit crew agak ampas karena kita ditawari Bansop enggak gua gak bakal mau pakai Bansop Bansop gua merasa tidak yakin dan gua lebih yakin pakai Banhard ya bener ya banhard ya gua gak bakal ya kali ya gua pakai ban medium medium itu nanggung guys soft juga gak bakal bertahan lama ya mungkin bisa lima lap sama kayak intermediate tadi ya jadi makanya gua lebih memilih untuk menggunakan banhard saja dan oh ini dia guys balapan yang akan segera dimulai kemali karena Rio Ariato sepertinya menjadi salah satu pembalap yang menggunakan banhard dan oh look at that balapan kembali dimulai dan Lewis Hamilton harus meledak mobil dari Ferrari Hamilton belum apa-apa sudah meledak di restart race kali ini sangat disaikan sekali harus tumbang selepas green flag apa yang terjadi dengan mobil Lewis Hamilton apakah terjadi red flag lagi tapi nampaknya tidak Rio Ariato naik ke posisi 8 giveaway kali ini sangat baik sekali bagaimana momentum yang didapatkan oh overtake Fiastri sebelum lap 15 apakah bisa atau tidak kita akan lihat dan saksikan gitu ya wah ini ini kita belum tahu ya tadi cukup chaos juga ya untuk balapan restart tadi gitu ya bagaimana Lewis Hamilton baru saja menginjak gas dan langsung meledak boom gitu ya wah itu sih kalau gue jadi Hamilton hmm go go ngenes sih ya kalau gue jadi Hamilton guys dan masih di terowongan kembali lagi ya untuk mengalahkan Oscar Fiastri nampaknya akan menjadi kesulitan tersendiri karena dia adalah salah satu pembalap yang bener-bener pure talented ya dia sangat luar biasa bagus sekali performanya ketika di Spa juga dan Rio Haryanto di belakangnya mau tidak mau harus bersabar terlebih dahulu dan mencari momentum dan ini dia untuk Lewis Hamilton yang baru saja menginjak gas langsung meledak mobil dari Ferrari real meletus balon merah door hatiku sangat kacau balon ku tinggal empat ku pegang erat-erat ya sementara itu untuk posisi pertama saat ini ada Lekrak pembalap asli ngajuk ini sang tuan rumah di posisi pertama duanya ada Max Verstappen tiganya ada Fernando Alonso Fernando Alonso tiga ya berarti ini komposisinya udah enak sih gue lihatnya ya meskipun ya kita tahu Auston Martin dirilep ampas gitu ya sedangkan untuk kali ini masih berusaha untuk melewati Oscar Fiastri apakah bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Rio Haryanto karena sesaat lagi akan ada DRS DRS yang akan segera digunakan oleh Rio Haryanto disana ah keburu jauh banget misinya kita sampai jauh oh iya sampai LF15 sampai LF15 nah ya gagal misinya tapi kita akan coba untuk langsung memberikan penetrasi serangan terhadap Oscar Fiastri inside kan Rio Haryanto mampu untuk melakukan overtake terhadap Oscar Fiastri sangat baik sekali mencari celah yang ada giliran gak dikasih ih misi nyalip gitu ya di giliran dikasih misi gak nyalip nyalip gitu ya ini sangat disaingkan ya tapi yaudahlah namanya Beburu udah jadi ke tempat sayur guys kita mau tidak mau wajib melakukan improve kembali ini gak mudah guys ya lu lihat sekarang Rio Haryanto P7 tapi ini gak mudah semuanya dan oh oh ini udah pada masuk bitstop ya yang menggunakan Bansop pada masuk bitstop semuanya masuk bitstop apakah betul demikian kita akan lihat dan saksikan dan ada cales lekrek disana yang berusaha lebih cepat di bitstop ada Fernando Alonso juga mengganti ban disana ada McLaren ada Red Bull ada Haas ada Mercedes disini para pemalap mengganti ban ke ban yang lebih baru lagi lebih segar lagi dan maka ini menjadi bitstop terakhir karena kita melihat para pembalap menggunakan ban softnya diganti ke ban softnya dan ini Daneriki Arno ganti ban dan mengalami masalah di bitstop karena ban belakang kiri mengalami macet sangat disayangkan sekali Daneriki Arno enggak enggak Rio Haryanto juga ampas bitstopnya untuk sehari kali ini guys gila ya gue gak paham lagi sama bitcrow kita ya udah di sober ampas di racing bus ampas tapi sekarang yang hanya menyisahkan beberapa putaran lagi saja Charles Lekrek di belakang Rio Haryanto tepat kali ini karena apa? karena kalian bisa lihat sendiri Rio Haryanto menggunakan ban hard satu-satunya ya the one and only Rio Haryanto menggunakan ban hard sisanya pakai ban soft lagi bang yang gue gak yakin adalah mereka ini bakal masuk bisop lagi itu plot twist kalau misalkan itu kejadian guys kita akan lihat aja dulu ya Rio Haryanto dua lap terakhir di seri Monaco kita sih pede-pede aja ya meskipun gue gak gak nyangka ada di P segini ya tapi sekarang kita ada di P1 itu udah udah tinggal nahan aja ini mah gitu ya gak mungkin kita kasih gitu aja ke pembalap P2 P3 gitu ya sebenarnya ini udah udah ada satu langkah lebih maju gitu ya pokoknya kalau lu ada di posisi pertama di Monaco udah udah gitu ya kalau misalkan lu mistake ah udah itu mah skill isu hahaha maksud gue adalah ya Monaco gitu guys kalau udah P1 mesti ngebuat kereta gitu ya setara logik gitu ya logik yang sangat-sangat kotor yang sangat-sangat tidak bisa ditalar oleh orang biasa gitu ya dan mau tidak mau Rio Haryanto harus melakukan itu guys semakin tipis gap antara pembalap merah putih Indonesia versus merah putih Monaco ya ini dia Haryanto Lekrek 1-2 merah putih sang tuan rumah merah putih di posisi 1 dan 2 kali ini guys ini gila sekali gua aja gak nyangka gitu ya ngelihat posisi Rio Haryanto ya sekarang di posisi pertama dan nampaknya ini strategi masterpiece ya di dilayangkan oleh pembalap Indonesia dan oh apa itu jadi kembali lagi melakukan pit stop Lekrek pit stop lagi ternyata di lap terakhir jelas Rio Haryanto ada di posisi puncak untuk seri kali ini sudah dipastikan menang karena semua pembalap menggunakan ban yang baru lagi Rio Haryanto kembali lagi sendirian di depan ada Perez oh iya bener Perez ya Perez Perez T dan Albon di sana Albon Albon yang tadi harus Minawa justru sekarang ada di posisi ketiga untuk saat ini di posisi keempat ada Haas lima nya ada Ferrari wow apa itu jadi dengan balapan kali ini guys Albon tiba-tiba ada di posisi tiga ya dengan begitu luar biasa Rio Haryanto jangan sampai melakukan mistake di lap terakhir kali ini begitu luar biasa bagaimana balapan full drama di Monaco bener-bener strategi adalah kunci untuk seri kali ini dimana balapan diawali dengan hujan yang cukup deras kemudian ada insiden red flag bagaimana Alexander Albon tidak mampu mengendalikan mobilnya dengan sangat bagus Rio Haryanto masih stay di posisi top 10 ketika balapan akan segera dimulai Rio Haryanto mengganti ke Banhard untuk memastikan bahwa ia akan melakukan long steen atau juga maraton menggunakan Banhard dan nampaknya cukup efektif ini dia yang terjadi Rio Haryanto sendirian di posisi pertama duanya Perez menggunakan Bansoft tiganya ada Alexander Albon dan Rio Haryanto memastikan diri menjadi juara untuk pertama kalinya bersama Racing Bulls di sini terima kasih di sini saya dengarin saya apakah kalian tidak terhibur itu kata Rio Haryanto apakah kalian tidak terhibur ini gila selalu menyentuh kemenangan Rio Haryanto yang pertama adalah ini kemenangan untuk para haters yang kedua ini adalah pertanyaan kepada para penonton semuanya apakah kalian tidak terhibur ya jelas terhibur atau mamang ya Rio Haryanto yang awalnya jelas sangat luar biasa ampas tahu dengan posisi 16-nya akhirnya mampu meraih kemenangan ya dengan sangat luar biasa tapi jelas ini kemenangan yang sangat luar biasa susah ya gak mudah guys karena ini sejatinya mobil Rio Haryanto seampas itu guys cuman oh lu kita hanya tersisa hanya terpangkas tiga angka saja ya ini otw puncak dong tapi ya ya kita realisis saja ini kita timnya tim jelek gitu guys jadi jangan terlalu ekspetasi tinggi tolong ya para penonton dan 450 likes 3000 views untuk bisa upload ke video berikutnya gimana nih menurut kalian tentang balapan kali ini ramahkan di kolom komentar dan kita bakal ketemu lagi next video see you guys dan bye bye coy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax